Indonesia dan Amerika Serikat telah mengadakan latihan gabungan secara rutin setiap tahun. Latihan gabungan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disebut Garuda Child sudah berlangsung sejak tahun 2009. Angkatan daerah Indonesia dan Amerika Serikat bersama-sama melakukan latihan guna meningkatkan kemampuan perang hutan bagi keduanya. Dengan adanya latihan gabungan Garuda Child, hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat pun semakin dekat. Pada tahun ini, Indonesia dan Amerika Serikat juga dikabarkan akan melakukan latihan gabungan tahunan Garuda Child 2022. Seperti yang dikutip dari zonajakarta.com, sebelumnya latihan Garuda Child 2022, rencananya akan digelar pada tanggal 1 hingga 14 Agustus mendatang. Seperti yang sudah-sudah, pada tahun 2021 latihan Garuda Child hanya diikuti oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tahun ini, Garuda Child akan lebih meriah dan diproyeksikan menjadi latihan gabungan berskala besar. Pasalnya, Garuda Child 2022 tidak hanya menggabungkan latihan Indonesia dan Amerika Serikat saja, namun akan diikuti oleh puluhan peserta negara lain. Dilansir dari Military League, Garuda Child 2022 diperkirakan akan diikuti oleh 14 negara. Selain Indonesia dan Amerika Serikat, pasukan dari Inggris hingga Jepang akan ikut serta meramaikan latihan gabungan Garuda Child 2022. Tak ketinggalan negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia dan Singapura, juga akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Indonesia sendiri telah lama menjalin hubungan militer yang baik dengan Jepang, Australia maupun negara ASEAN lainnya. Sehingga masuknya negara tersebut ke daftar latihan gabungan Garuda Child 2022 tidak terlalu mengherankan. Pada laman Military League yang diposting pada 10 April lalu, menyatakan bahwa militer Indonesia dan Amerika Serikat memperluas latihan bilateral tahunan mereka ke-14 negara peserta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!